Selamat menikmati 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 Kau percaya kami boleh, kami dijari pada saat ini Dimana kami boleh memasuki tahun yang baru Yang ditahui 2024 Ini tergantung dengan cuman kekenal atau berkati ke tempatan Bersyukur itu baik kami memahami pada saat ini Kami tetap memelanjari Sekiranya pernah teman-teman memimpin kami Dalam ke tempatan kami Khusus ketika kami boleh memulai Memasuki tahun yang baru Sebagai manusia yang berlumah dan berbatas Kami seringkan melakukan hal yang tidak berkenaan Dan Tuhan melakukan dosa dan kesalahan Dan sepuluh rendah namun Penampunan yang berasal dari Pancu Agar ketika kami boleh menentukan firman Yang tidak ada sepuluh yang menjadi pengalaman Yang tidak akan diberkati daripada firman Dengan firman yang berasal dari Pancu Dan juga yang boleh menentukan pikir kami Yang tidak akan menerima firman Dan juga biarlah firman yang bersama Tuhan yang dihubungkan sepuluh hari Itu pun boleh menjadi pedoman Di dalam kelima kami Senang biarlah Berkenaan kelayak Dengan hadapan Tuhan Engkau berkati jumlah atum Engkau berkati hamil yang punya Membaikkan firman Berfirmanlah kami yang terhadap Dalam nama Yesus Kristus kami berbeda Amin Efesos pasal yang keempat Ayahnya yang penting dikasihkan 32 Mali saya membaca Bapak-Ibu Jumat Terdapat membaca al-kirma Tuhan secara bergantian Saya akan membaca al-kirma Tuhan Saya akan membaca al-kirma Tuhan dan silahkan kepada Tuhan Membaca al-kirma Tuhan yang terdapat kita Kita mulai Terdapat manusia baru Semangat ini Kuka kataan dan muntahkan kepadamu di dalam kemah Jangan lupa lagi Sampai seperti orang-orang yang tidak mengenal paham Dengan jenis kira-kira yang bisa meskira-kira Kuka kataan dan muntahkan kepadamu di dalam kemah Karena kamu telah membaca al-kirma Tuhan dan muntahkan kepadamu di dalam kemah Seperti orang-orang yang tidak mengenal pahamu di dalam kemah Supaya kamu dibahami di dalam kemah dan kemah Seperti orang-orang yang tidak mengenal pahamu di dalam kemah Terima kasih telah menonton. 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 Dan juga dalam layanan ke-31 adalah juga yang perlu berlakuah untuk menyatakan kehidupan sebagai manusia yang baru. Yang ini membuang segala pemangitan, kegelapan, kematangan, penting layanan, kejahatan dalam kehidupan bersama sebagai orang percaya. Sebagai manusia baru adalah mengerti kehidupan mereka pada saat itu, mereka harus menyimpinkan dosa. Agar tetapi yang harus mereka tahu, kemudian mereka akan kebenaran kepada anak-anak sesuatu. Kemudian juga hidup sebagai manusia yang berbaku, yang harus mereka lakukan adalah telus penting bayar untuk mengerti kehidupan emosi. Coba kalian berkata kamu maaf, jangan sampai di dalam keperdataan mereka, itu emosi lah yang mengerti kehidupan mereka. Itu emosi berpertensi pembuatan istri memuasai kehidupan, kemampuan oleh negara-negara sahaja. Kesempatan adalah beberapa emosi yang jadi kesempatan, peluang untuk istri memuasai kehidupan mereka. Dan ini sebagai manusia kelamat ini lagi, beratlinik mereka tidak kepalakan itu dalam kehidupan dosa. yang berkonteksi kemungkinan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Kata-kata, jangan tuju melakukan maklumat kata-kata. Tidak selama tindakan yang memiliki kemungkinan orang lain, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain di dalam hidup orang lain. Itu sebagai manusia waktunya juga, mereka berupaya untuk senang biasa untuk mengatakan maklumat kata-kata yang dapat menjadi berkat bagi sesat. Persibat membau orang yang mendengar oleh asli dan orang yang mendengar oleh berkat maklumat kata-kata yang diperkatakan. Dan kemudian yang aktif juga. Hidupi sebagai manusia waktunya berkati, karena kemampuan mereka di dalam hidup menupakan keuangan orang manusia. Maksudnya ialah pengetahuan pembelakuan pimpinan Tuhan terjadi di dalam hidup orang. Mbak 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 Jumlahan itu adalah penasihat yang diberikan dari pada Rasul August kepada orang yang boleh ada oleh Jesus pada saat itu. memanfaat jumlah kepesis hidup menjadi manusia yang baru dan di depan bersama seperti jumlah kita pada saat itu. Mereka harus hidup seperti manusia baru karena itu adalah satu dasar bagi mereka yang akan beragangan mereka untuk dapat meningkat, untuk dapat masuk dalam perancangan awal, untuk dapat memperoleh setahun sebagai alat-alat yang bergerak di hadapan Allah. Ini juga yang diberikan di dalam Tuhan kita, Yesus Tuhan. Bagi kita yang bersama, boleh menentukan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam yang Tuhan ini, saya percaya Bapak Ibu, juga saya secara pribadi, kita tentunya memiliki banyak kebapatan. Kita memiliki banyak kebunia, kita memiliki banyak kebuniaan. Dan tentunya harapan, mungkin langsung yang akan yang mulai ceritakan. Jangan itu membuat dengan jauh kebuniaan, daripada tahun-tahun yang telah kita lewati sebetulnya di dalam keberadaan, di dalam kebuniaan. Dan dalam kebuniaan-kebuniaan sebagai orang percaya, untuk dapat mendapatkan dampak hidup yang lebih baik ini, sejauhnya kebuniaan hanya dapat kita boleh, ketika kita berada dalam impinan, dalam kebuniaan-kebuniaan dan tuntutan dari Tuhan sendiri. Karena kita pada saat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan tentunya juga kita mau ditutup dalam rendah-rendah. Seperti mana penjangan dari Pada Masuk, fokus kepada Yesus, dan juga memperkenalkan kebuniaan sendiri yang terjadi dalam kebuniaan-kebuniaan. Dalam banyaknya tanah-tanah kita mengalami menjalani tahun ini, kita pun harus menjalani ini sebagai kebuniaan-kebuniaan. Kita harus menanggalkan hidup panyata, berbagai macam untuk dosa yang bisa membinas satu kali. Hidup sebagai orang-orang yang percaya bukan dunia semata sekatanya saja. Tetapi harus dimiliki sikap, tindakan, perbuatan. Yang dinyatakan, dia boleh berpengaruh dalam persahabatan, dalam hidupan untuk kebuniaan, dalam hidupan untuk kebuniaan, dalam hidupan untuk kebuniaan berpemasyarakat. Hidup sebagai orang-orang yang percaya harus dimiliki sikap, tidak apa-apa melalui tindakan perbuatan. Hidup sebagai orang-orang yang percaya di kota Ebu Jumat, bukan hanya mengenai yang ada identitas Kristen dalam otot identitas kata orang-orang. Tetapi mungkin dari pada jendelaan terwujud harus menampak, dalam sikap hidup dalam perpapunan ini, yang terus-menerus mau berada dalam kebuniaan untuk kebuniaan kerajaan Kristus. Dan perkataan ini harus merasakan perbuatan yang menunjukkan, perbuatan-perbuatan yang mempunyai kata itu. Dalam kesempatan yang akan memasuki kamu yang tahu ini, berapa daripada kebuniaan-kebuniaan kita, pada saat ini juga yang kita dihajar, bagaimana kita meninggalkan, kita melepaskan, segala hal yang mengalai kita untuk kebuniaan kita. Tetapi kemarin kita dihajar dalam kesempatan ini, bagaimana kita lebih memonjolkan tadi, apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita percayakan, kita yakini terbaik bagi kita di dalam kebuniaan. Agar apa tidak akan terdapat kesenaknya segala yang akan terkejutkan di hadapan ini. Dan sebegini jauh pemerintah kebuniaan kita pada saat ini, dan secara pribadi juga pemerintah, wakili agar di sebuah keharian, kemarin yang akan terdapat di hadapan ini. Kami mengucapkan, selama memasuki tahun yang baru, tahun 2024, kepada seluruh jumaat yang boleh ada di hadapan ini, kiranya kasih kemurahan Tuhan, setelah kesempatan ini di hidup hadapan ini. Amin. Kita beri saat ini sedang. Mari kita bersatu dalam kebuniaan. Kita berhubung. Pada saat pria kebuniaan, kembali kami datang. Dalam doa kami, pada hari datang pria kebuniaan Tuhan. Kami berterima kasih, karena kami telah bersama, melukiskan sebagian ekipunan dalam teman-teman. Kami mau mengikuti teman-teman. Kami mau mengikuti teman-teman. Kami mau mengikuti teman-teman dari kanak-teman. Kami mau menyatakan hidup sebagai manusia baru. Dalam kami menangkapi tahukian baru-baru yang baru. Dan yang kami memimpin untuk membutuhkan kami, agar setiap malam memiliki keputakaan kami, perbuatan kami, dan juga pengurus, membidai kata-kata yang terperoleh diantar. Dalam keberadaan mereka dan pengurus, dan mereka akan. Dalam proses pemulihan yang sedang berkepayaan pada saat ini. Biarkan kemampuan rumah, bisa dibandingkan. Kesehatan dan kemampuan pemulihan di data yang terlebih. Dapat kemampuan dengan kata. Untuk setiap upaya pengopatan perabatan. Yang boleh diupayakan dengan kata-kata. Orang-orang kata ini berserta dengan mereka yang dikasih. Di dalam keberadaan mereka yang dikasih. Dan senang biasa juga di dalam keberadaan. Kami, dalam keberadaan ini, juga boleh kembali menerima pertamuan manusia. Kami boleh mengikuti orang-orang yang senang biasa. Dapat memimpah. Dapat memimpah. Dapat memimpah kebaikan Tuhan yang tidak tertinggal. Untuk senang biasa. Mau bersebabkan keinggungan. Untuk menjadi kemampuan. Untuk menjadi kemampuan. Bagi nama Tuhan. Yesus. Yesus. Untuk beradaan daripada. Cuma Tuhan yang boleh ada dikatakan Tuhan. Beliau selamat setengah Tuhan. Tak yakin paling mulanya. Jika sudah kenang, jika yang kalau tidak menghampungi kembali. Ambil segalanya. Karena di mesyuapnya, ini adalah yang negara. Karena untuk menjadi luar biasa. Dan tidak punya mila. Tuhan ini. Beberapa bernama Erstguin. Setiap hari nampil bagian jalan pemakai yang santu jelasan yang berkati-kati pada Pertibas, diberikan hati yang mau melayani dengan ketulusan, dengan penyusupan China dalam setiap peradaan di rumah. Terima kasih Pemakai Yesus, cukup banyak hal yang ingin kami menggunakan, kita suruhkan, engkau menenangkan setiap hal yang boleh, Kami anggarkan di dalam hati kami, di dalam doa-doa kepada Tuhan, dan kami percaya apa yang akan menjadikan segala sesuatu mudah dan baik, adanya terjadi di dalam doa-doa. Aku dikami harus menyelesaikan kesalahan kami, di doa kesempatan kami, kami mengenal satu nama berkuasa dari Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Yusuf Tuhan, yang telah menjelaskan kita di dalam doa-doa. Terima kasih Pemakai Yesus Kristus, Terima kasih Pemakai Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Yusuf Tuhan, yang telah menjelaskan kita di dalam doa-doa. Terima kasih Pemakai Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Yusuf Tuhan, yang telah menjelaskan kita di dalam doa-doa. Terima kasih Pemakai Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Yusuf Tuhan, yang telah menjelaskan kita di dalam doa-doa. Terima kasih Pemakai Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Yusuf Tuhan, yang telah menjelaskan kita di dalam doa-doa. Terima kasih Pemakai Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Yusuf Tuhan dan Yusuf Tuhan, yang telah menjelaskan kita di dalam doa-doa. Selamat menikmati. 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 dengan tangan-tanggung dan nombor kebenaranmu. Ulanglah yang menemui sejaman nanti melakukannya. Allah mempersegala kesihkan dunia yang membangkit dalam Kristus kepada kekuliaannya yang putus. Dia meletak di menentukan saudara-saudara. Dia yang memperoleh kuasa sampai selama beramanya. Amin, Amin, Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.